kita akan membahas tentang apa maknanya bila daun telinga sebelah kanan yang terasa panas salam berhaya dengan Dewi Sundari disini seperti biasa apa kabar anda? saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan setelah kelancaran dimanapun anda berada di video sebelumnya kita sudah membahas tentang makna daun telinga kiri yang terasa panas kali ini untuk menyambung sekaligus melengkapi bahasan tersebut kita akan membahas tentang apa maknanya bila daun telinga sebelah kanan yang terasa panas bila anda lihat dalam kitab Rimbun Petal Cimbur ada makna maka penjelasan soal ini dapat anda temukan pada nomor 228 judulnya adalah ngalamatai kedua yang kuping kroso panas artinya adalah makna daun telinga terasa panas berhubung telinga kita ada dua kanan dan kiri maka penjelasannya pun terbagi menjadi dua rasa panas di telinga kiri tidak sama maknanya dengan rasa panas yang muncul di telinga kanan kita selain dipisahkan berdasarkan kanan dan kirinya makna pertanda ini dalam Rimbun juga dipisahkan berdasarkan waktu terjadinya langsung saja bila daun telinga sebelah kanan kita terasa panas pada antara pukul 7 hingga 8 pagi maknanya adalah akan terjadi pertengkaran namanya berselisih dalam hidup itu sesuatu yang wajar apalagi bagi anda yang sudah berumah tangga jadi pertanda semacam ini anggapas sebagai pengingat untuk selalu menyelesaikan perselisihan kita secara bijaksana adapun bila daun telinga sebelah kanan kita terasa panas pada antara pukul 8 hingga 10 pagi maknanya adalah akan kehilangan kehilangannya ini bisa berupa apa saja jadi sebaiknya disikapi sebagai pengingat agar kita selalu menghargai apa yang saat ini kita miliki kabar baiknya adalah bila rasa panas di telinga kanan kita rasakan antara pukul 11 hingga 12 siang karena maknanya menurut primbon adalah akan memperoleh rezeki maka bila terjadi sebaiknya kita amin lanjut ke antara pukul 1 hingga 2 siang telinga kanan yang terasa panas pada waktu ini menandakan bakal kedatangan tamu masih mirip-mirip bila rasa panasnya muncul di telinga kanan kita antara pukul 3 hingga 4 sore maka tandanya yang hendak berkunjung ini adalah seorang wanita sementara itu bila daun telinga sebelah kanan kita terasa panas pada antara pukul 5 sore hingga 7 malam ini merupakan pertanda akan mendapatkan keuntungan menurut primbon jawa adapun bila terasa antara pukul 7 hingga 8 malam maknanya adalah akan difitnah orang sedangkan antara pukul 9 hingga 10 malam maknanya akan diperbincangkan orang lain lagi bila telinga kanan terasa panas di antara pukul 11 hingga 12 malam maknanya menurut primbon adalah bahwa kita akan kedatangan mantri istilah mantri ini merujuk pada siapa saja yang memangku pangkat atau jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas atau keahlian khusus dini hari antara pukul 1 hingga 2 pagi bila telinga kanan kita terasa panas tandanya bakal mendapatkan kemuliaan maka mari kita amini antara pukul 3 hingga 4 pagi tandanya bakal diajak atau dipanggil untuk makan enak ini juga mari kita amini terakhir bila telinga kanan kita terasa panas antara pukul 5 hingga 6 pagi maknanya berdasarkan primbon jawa adalah bahwa akan ada saudara yang datang demikian inilah kurang lebihnya makna daun telinga yang terasa panas menurut primbon jawa boleh percaya? boleh tidak? seperti biasa saya ingatkan bahwa primbon bukanlah ilmu pasti melainkan bagian dari ngelmu titen ada untuk mengingatkan kita agar senantiasa waspada sekaligus dirangkum berdasarkan pengalaman leluhur kita pada masanya bila ada yang baik maka sebaiknya kita aminkan agar menjadi kebaikan juga akhir kata sampai disini saya cukupkan terima kasih banyak telah menyaksikan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati